Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Laras Kreatif Untuk video kali ini adalah video terakhir dari seri atau rangkaian video tentang cara membuat website gratis menggunakan wordpress secara offline Nah untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendownload plugin dan installnya pada wordpress kita Silahkan buat teman-teman bisa ikuti tutorial ini sambil sekalian dipraktekan agar teman-teman semua cepat memahamannya Oke kita mulai saja Sebelumnya kita mesti mengetahui dulu apa itu plugin wordpress ya Jadi dari sumber yang saya dapatkan plugin itu adalah program tambahan yang bisa diintegrasikan dengan wordpress Untuk memberikan fungsi-fungsi lain yang belum tersedia pada installasi standar Nah jadi fungsi-fungsinya juga memungkinkan pihak ketiga membuat tambahan kemampuan pada aplikasi wordpress Mendukung fitur yang belum terlihat oleh para pengguna wordpress Menggunakan ukuran aplikasi wordpress Membisa kode sumber karena tidak kompatibel dengan software yang berselensi dan lain sebagainya Nah pada prinsipnya begini Plugin itu adalah fasilitas tambahan untuk website atau situs kita Agar website kita itu menjadi semakin lengkap fasilitasnya dan semakin powerful Contoh sederhananya begini Misalkan dalam website kita itu tidak ada fitur chatting Kita bisa menambahkan fitur chatting Tanpa kita membuat fitur tersebut dengan cara programming atau dengan coding Tapi kita bisa saja hanya dengan menggunakan plugin chatting Secara otomatis di website kita itu sudah memiliki fitur chatting Oke itu salah satu contohnya Nah catatan penting untuk plugin Jadi plugin itu harus sesuai kebutuhan kita Dan kita jangan asal install karena Apabila kita install banyak plugin Maka akan membuat loading website kita menjadi lambat Nah kemudian pilih plugin yang populer Atau banyak yang menggunakannya dan di update secara berkala oleh developernya Kemudian untuk video kali ini Saya akan merekomendasikan plugin yang bernama Elementor Elementor itu Elementor adalah plugin untuk membuat tampilan website Antar muka tanpa coding sama sekali Jadi hanya dengan cara drag and drop kita bisa membuat tampilan halaman website Agar semakin menarik Udah cukup jelas ya Kita lanjut lagi Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum like dan subscribe Bisa di pause dulu videonya sebentar Lalu silahkan klik tombol like dan subscribe Untuk tetap mendukung channel ini agar semakin bermanfaat buat kita semua Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe Oke mari kita mulai Plugin yang akan kita gunakan adalah Elementor Jadi kita masuk ke halaman website Elementor Kita akan download plugin tersebut Kita buka halaman website Elementor Kemudian disini kita bisa pilih free download Kita klik saja Nah disini kita bisa memilih No thanks I just want to download Elementor Nah silahkan teman-teman bisa klik yang bawah ini Kemudian kita tunggu proses download sampai selesai Kebetulan juga saya juga sudah mendownload plugin tersebut Ada disini Nah jika sudah terdownload Plugin Elementor ini Proses instalasinya sama dengan cara menginstall temps ya Jadi teman-teman bisa Klik kanan kita ekstrak file plugin Elementor yang sudah kita download Kita klik kanan kita ekstrak here Oke ini pluginnya Kemudian teman-teman bisa cut Lalu kita pastekan di Drive C Folder XMPP Folder HTDOX Kemudian Folder WordPress Selanjutnya Disini ada folder WP Content Nah kita pilih folder plugins Lalu kita pastekan di folder plugins Nah seperti ini proses instalasinya hanya copy paste saja Sama seperti dengan Sama seperti waktu kita menginstall temps Kita copy paste juga Jika sudah kita cut dan kita paste disini Atau kita copy paste Lalu kita akan masuk ke Halaman dashboard WordPress kita Sebelumnya buat teman-teman yang belum di Aktifkan control panelnya Atau localhostnya Di XMPP Kita buka XMPP Kemudian di start di bagian Apache dan MySQL Di start Kebetulan ini sudah saya start Nah jika sudah Lalu kita masuk ke Login Untuk WordPress kita Kita ketikan localhost Kemudian WordPress Lalu Web admin Sama seperti sebelumnya Kita masukkan username kita disini Kemudian Kemudian passwordnya juga kita masukkan Jika tidak mau ingatnya Kita bisa copy paste saja Kemudian Kita langsung login Oke Nah secara otomatis Jika sudah kita Tempatkan Folder Elementor Plugin tadi Otomatis Di halaman dashboard kita Akan muncul Pluginnya ya Jadi kalau kita klik Plugin Kita pilih install plugin Kita klik Nah disini Plugin elementor Sudah otomatis Terinstall Lalu langkah berikutnya Tinggal kita aktifasi saja Ya Tapi sebelum kita aktifasi Pastikan bahwa plugin Yang ada di WordPress kita Adalah plugin versi terbaru Jadi disini ada keterangan Harus di update Kita klik update Sebentar Kita tunggu Beberapa saat Sampai Proses update Selesai Oke Sudah selesai Lalu kita aktifasi Atau kita activate Nah Plugin elementor Sudah kita aktifasi Dan Artinya Dengan plugin ini Teman-teman bisa membuat Sebuah halaman website Dengan lebih Menarik Karena bantuan plugin ini Dan lewat fitur Drag and drop nya Tempatkan tidak perlu Pusing-pusing lagi Bagaimana cara Memposisikan Tombol Judul Atau text Atau body text Column Jadi dengan plugin ini Semua bisa kita Atasi Dengan Cara yang Sangat-sangat mudah Mungkin Insya Allah Akan saya Atau kita bahas Pada video tutorial berikutnya Tentang Mempercantik Halaman website kita Jadi Halaman website kita Yang Belum Bagus Atau belum Menarik kita Lihat Kita bisa Percantik lagi Nanti di video tutorial berikutnya Kita akan bahas Oke Plugin sudah terpasang Kemudian Sedikit Kita review Dari video yang pertama Kita Download dan Menginstal Server lokal Pada komputer kita Menggunakan program XMPP Itu yang pertama Kemudian Kita Menginstal WordPress Selanjutnya Kita install Thames Dan yang terakhir Kita install Plugin Nah Dari 4 langkah tersebut Sebenarnya Kita sudah memiliki Website Tinggal nanti Kita bisa Onlinekan Dan di video berikutnya Mungkin juga akan Kita bahas Tentang bagaimana caranya Meng-onlinekan Website kita Tapi sebelumnya Kita akan Percantik dulu Halaman website tersebut Di video tutorial berikutnya Dengan menggunakan Plugin Elementor Silahkan Buat teman-teman Yang masih kurang jelas Teman-teman bisa Diputar kembali Video-video sebelumnya Dan terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Video tutorial ini Bagi yang ingin bertanya Untuk memberikan saran Silahkan Ketik pada kolom komentar Di bawah Dan Link di deskripsi Juga Link download Sudah saya cantepan Di deskripsi Baiklah Sampai bertemu Pada video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa